Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Surya Project Oke di video sebelumnya kita telah membuat gambar rakitan satu dan di video kali ini juga kita akan membuat gambar rakitan dualpress menggunakan aplikasi Autodesk Inventor versi 2021 Oke kita lihat gambar akan kita buat ini dia bagian empat gambar rakitan realpress Oke langkah awalnya adalah kita akan membuat handle dan screwnya dulu Oke langsung aja ke aplikasinya pilih pandangan pilih seperti ini kita buat rekening nunggu ini sebagai bantuan-bantuan ya 25-25 ekstrut panjang 25 mm Oke kita keluar pandangan samping musket kita buat lingkaran hai 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 buat garis tanggungan coba buat lingkaran di sini dengan diameter dulu ke-10 Hai aku tidak ini ke-10 ke-10 kekuatan panjang 40 ke-10 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 hai 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 gian kita buat yang sekarang lagi dengan daya meter 16 panjang di sebelah ini ini tidak pakai mirror ya kita pakai manual aja karena sebelumnya saya sudah menggunakan mirror dan hasilnya itu berbeda jadi kita pakai manual kita guna escape kita extrude sama kita extrude sepanjang 40 kita buat dan lagi disini lingkaran dengan diameter 16 ke extrude panjang 15 oke sudah kita akan menghilangkan kotak ini ya hilangkan kotaknya dan bisa membuat lingkaran dulu kita pilih kanan ini oke klik circle kita cari di tengahnya kita buat garis bantu kita pilih circle kita buat circle dengan diameter 25 buka oke kita kita lihat aja ini ya kita setelah ini kita delete kita finish cut kemudian kita extrude kita extrude extrude ke sebelah sana panjang 25 seperti ini ya kita accept aja mungkin kita ke extrusion 1 kita klik kanan kita klik delete yang warna birunya kita uncheck list kita oke kemudian oke terjadi lanjut yang ini kita sudah kita dengan buat yang ini oke ini dia kita pilih pandangan ini Skane skate Kita buat circle Biar meter 8 Kita kita extrude kita extrude sepanjang 3 mm kita buat lingkaran lagi disini kita lihat kita buat lingkaran dengan diameter 10 sepanjang 102 mm kita tarik titik tengahnya 10 kita finish cap kita extrude sepanjang 102 mm oke kita buat lingkaran lagi disini kita buat lingkaran dengan diameter 8 panjang diameter 8 oke panjang 5 mm oke kita pilih circle kita cari titik tengah 8 kita finish cap kita extrude sepanjang 5 mm 8 mm kemudian kita buat scat lagi disini kita buat circle dengan diameter 10 kita finish cap kemudian kita extrude sepanjang ini 8 mm 8 oke oke tab awal kita sudah jadi ini gambar handle gambar handle dan screwnya kita sudah jadi ya ini sudah jadi kemudian kita lanjut kita buat ini kita buat ini kita buat tenangnya oke kita tap rap le 서�raf ternyata temen yang enggak merupakan ini ada ini was channel YouTube ya part 1 tet oke lanjut kita buat ke lagi metrik 100 mm kita script kita pilih pandangannya kita pilih pandangan samping kita akan membuat ini jauh face-nya oke langsung aja kita raktangin aja ya sampingnya itu 76 yang bawah 35 oke dan kita buat circle ayo kita buat line coba dari garis dari sini panjang 13 mm ke bawahnya panjang 18 oke saya tarik garis pada 50 mm saya buat circle circle dengan diameter 6 sama sini juga kita akses agar sepanjangnya sama juga kita hapus kita finish cat kemudian kita extrude kita extrude sepanjang 6 mm oke itu part 2 nya jauh face kita sudah jadi ya jangan lupa kita simpan simpan di YouTube kita part 2 save oke lanjut kita buat circle lagi kita pilih metrik standar mm kita create kita akan membuat safety handlenya ya kita buat ini safety handlenya ya kita buat ini safety handlenya oke pertama beli pandangan dulu seperti biasa kita pilih yang samping aja kita rectangle kita rectangle 18 yang ini juga sama 18 oke lanjut kita extrude kita extrude sepanjang 18 yang ini juga kita enter kita nip skit disini kita buat circle oh iya kita buat garis bantu dulu ya ini kalau nggak pakai garis bantu agak susah ya oke 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 kita cerit tinggal nya kita buat circle dengan diameter 18 juga ini skit kita extrude kita extrude panjang 43 mm Sekarang kita buat circle lagi disini Kita buat circle dengan diameter 16 Kita finish cut Kita aistrut Aistrut sepanjang kita lihat dulu Aistrut sepanjang 6 Aistrut sepanjang 2 Aistrut sepanjang 2 Oke Kita buat sekitannya sedikit lagi disini Sama circle Circle dengan diameter 16 Kita buat circle dengan diameter 18 Kita finish cut Kita extrude Kita extrude Kita extrude Sepanjang ini ya 205 Kita kurangin 13 Kita kurang 2 Kita kurangin 43 Ada hasilnya itu Oke Kita hitung Ya Ya jadi hasilnya itu 147 Kita extrude Panjang 147 20mm Enter Ini dia Kita buat lingkaran lagi disini Kita buat circle dengan diameter 16 13 Kita lihat ya Kita lihat ya Ini dia diameter 16 Panjang 13 Kita enter Kita enter Ini skate Panjang Panjang 13 Oke Untuk menghilangkan ini Untuk menghilangkan ini Kita sama Seperti yang Cara pertama Dan skate disini Kita buat circle Sebenarnya Sebenarnya Kita buat garis bantu dulu Untuk memudah kita ya Mencari titik tengahnya Karena kalau tidak Dengan garis bantu Itu akan sedikit susah Dan makan waktu ya Oke Kita cari tengahnya Buatnya kan mm 18 Oke Kita put Kita put Kita put Kita put 17 Anah Panjang 18 Oke Kita Asep aja Ini Kita klik Kanan Biar kotaknya Hilang Kita Garis biru Kita Ancak list Kita oke 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 Sudah jadi ya Kita lihat Nah Sudah sama Seperti ini ya Untuk Save Tendlenya Kita sudah selesai Oke Kita save dulu File nya Jangan lupa Kita save Oke 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 Lanjut 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 Kita akan buat ini dulu ya Dudukannya dulu gini Kita akan buat ini dulu nih Oke Langsung aja Kita Ini folder lagi Matrix Standar Kita create Oke Kita pilih pandangannya Kita pilih yang samping aja Kita pilih Kita pilih Kotak 25 Ini juga 25 Ini juga 25 Jangan 25 ya Kita ulangin lagi Ininya 25 Tingginya 54 Oke Seperti ini ya Kita finish Kita extrude Kita extrude Kita extrude sepanjang 25 juga Oke Kita buat pandangan disini Kita buat garis bantu Kita akan buat lubang ini ya Kita buat lubang ini Oke Kita ambil teratang aja Kita garis pandangan 11 Kita buat circle Disini Kita buat circle Dengan diameter 10 Oke Kita Close aja garis satunya Kita finish Okay Kemudian Kita extrude Kedalam Ya Kita extrude Kedalam Kedalam Panjang 15mm Terima Terima Oke Sudah jadi ya Jangan lupa kita simpan Kita lihat dulu Setunya sudah jadi Kita simpan 4 4 Oke Setelah ini kita buat Detail Kita buat Detail base Ya Oke Langsung aja Ini folder Ini folder dulu Jangan lupa Kita create Kita pilih pandangan Kita pilih yang samping Kita buat Line 65 1 62 Ke atas 33 Sampingnya 30 Sampingnya 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 30 Oke Kita buat Ke bawah Ya Kita lihat Kita buat Tekan seikutnya 45 derajat Oke Kita pakai dimensi Kita klik 45 derajat Oke Kita pakai dimensi Kita klik Kita klik 45 Oke Kita klik Kita lihat aja Kita Kita finish Sketch Kemudian Di extrude Kita lihat Kita extrude Sepanjang 74 mm Oke Sudah Kemudian Kita akan buat Bagian atasnya Ini ya Oke Ini dia Kita Buat Buat Pandangan Disini Kita Next Escape Kita Buat Line Ke atas Ke atas Ke atas 30 Ini Ini Yang Enggak Susah Ya Kita Cerai Tiri Tengahnya Kita Tarik Garis Ke sini 8 Kita lihat Dulu 16 Ini ya Kita Kita 16 Kita Hubungkan ke sini Oke, kita trim Oke, kemudian extrude, kita extrude sebesar 22mm Oke, kemudian untuk lingkarannya ini Kemudian kita buat lingkaran sini ya Musket, tanggung garis, cari-cari pengana Panjang 11, 9 Oke, kita buat circle Circle dengan diameter 10 Oke, kita extrude Kita habiskan aja Supaya Udah ya Kita lihat Oke, sudah Oke, lanjut Kita buat Ini dulu ya Lubang ini Oke, kita klik dengan ini Skip disini 20 Ke sini 12 Oke Yang terkadis Sini 24 Oke Terkadis ke atas Panjang 25 25 25 Oke Kita buat circle disini Dengan diameter Dengan diameter Kita lihat Dengan diameter 16 16 Dengan kedalaman 13 ke dalam tukar dengan kedalaman 13 Oke oke kita lanjut kita skip disini kita buat line kita tembakan kiri tangannya kanan dua bulat kirinya panjang 24 oke kita tarik garis ke atas 215 meter 24 kebawah oke kita skip kita akrut ke sini ya kita ducat memotong ini ya oke 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 sudah ya kita lanjut kita buat lubang ini di tengah oke oke kita buat gadis pelantu dulu disini panjang 8 untuk batas aja kita ambil garis setengahnya oke setengahnya dapat kita klik setengah oke kita lihat kita buat dari sini ke sini oke kemudian kita buat circle kita lihat kita buat circle 11 meter 13 ini ya cari titik tengah 13 oke kita kita buat line oke kita hapus aja dulu ya saya buat line ini sepanjang 38 oke coba 16 oke coba 16 oke oke kita delete setengah melihat ada kita se guests santu di sini time circle 16 oke line oke kita trim finish oke kita lihat kita lubang ya kan kita extrude extrude kebawah street cut kita oke kita lihat nah sudah jadi ya ini hasilnya seperti ini oke untuk selanjutnya kita buat ini lubang daripada bautnya lanjut kita ke pandangan sini kita buat garis line kita tarik dari sini kita buat line dulu disini dapat bantu panjang 25 oke dan kita buat circle dari ciri tengah ini oke sudah kita buat line dulu biasanya kebawah sebesar 11 14 14 kita lihat oh iya 14 ya 14 kita enter oke lanjut kita lihat kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 8 dengan kedalaman 10 oke coba circle 8 nanti kita extrude dengan kedalaman 10 ya kemudian kita buat line dulu lagi disini ini juga sama di sini aja ke sini panjang 24 tahun di sini aja kita tarik dari sini aja panjang 50 mm oke kita buat circle dengan diameter 8 nanti kita hapus dulu baris bantunya kami catur ya kita extrude ya Ya hai 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 os disini sama mah di tapu sini dan kita hapus Oh kita astrudya ter extrud dengan kedalaman 10 adventurousろ��면 bisa crut Kat dengan kedalaman 10 tinha 3 beli мы currently m362 hhh mutешьsi gala mikas bruisart dengan kedalaman 10 oke sudah selesai ya untuk bagian meshnya kita sudah selesai membuatnya kita lihat apalagi yang kita buat oke sudah selesai tinggal kita assembly atau kita gabungan aja oh iya yang terakhir yaitu kita akan membuat scrubnya dulu atau bautnya dulu oke oke lanjut kita buat bautnya ya kita buat scrubnya oke sudah ada kita pilih pandangan kita pilih pandangan yang bawah pertama kita buat circle dengan diameter 10 oke kita extrude fruit 5 aja gun kita buat circle dengan diameter 8 sesuai dengan lubang yang telah kita buat tadi ya 28 finish gate kita extrude panjang 10 oke panjang skip disini kita buat line kita akan membuat untuk baut untuk obeng minus ya ini juga sama finish gate kita extrude kebawah cut cut panjang 2 aja oke sudah beres sudah jadi ini aja nggak apa-apa kita simpan sebentar tadi ini kita sebutnya oh iya yang tadi kita belum simpan ya kita simpan dulu yang ini untuk base nya base nya 4 5 tadi base nya belum simpan ya set dan ini juga kita simpan bautnya base nya 4 6 supaya nanti saat kita meng-assembly nya itu kita kita tidak susah untuk mencari nya ya klik simpan dulu oke kita simpan dulu oke kita simpan 5 dan 6 oke 5 dan 6 oke jadi semuanya ada 6 part yang kita sudah membuat semuanya oke lanjut kita akan meng-assembly nya let's go oke untuk meng-assembly nya kita file dulu kita new kita ke assembly kemudian kita cari file sudah kita simpan tadi kita simpan tadi kita cari kita tadi menyimpannya disini di youtube ya ini youtube oke kita ctrl A aja kita open kita lihat oke oke selesai kita lihat di apa sambilnya kita buat selesai seperti ini ya oke oke pertama kita dibuangin aja dulu sama ini oke kita posisikan dulu pandangannya kita pilih front aja ya ini ini kita copy kita gisir aja dulu disini oke kita agak rotasikan sedikit menyesuaikan daripada lubang ini ya kita copy kita paste karena ada dua lubang oke langsung aja kita masukkan aja ya kita pakai join kita pilih ini ini untuk lubangnya kita pilih ini aja kita masuk ya kemudian kita apply ini juga sama di lubangnya pemukaannya oke masuk kita apply kita lihat pas sudah masuk sempurna oke sudah ya kita ganti warna aja dulu kita pilih warna dulu kita pilih warna dulu oke item lumayan lah sudah silver untuk membedakan aja ya untuk membedakan oke lanjut kita akan masukkan ini ya kita pilih warna ke dalam sini ke dalam sini kita ini aja dulu kita geser oke lanjut kita geser dulu oke lanjut kita geser dulu oke kita rotate kita rotate oke oke yang kita pake kita pake constraint aja kita pilih ini yuk jangan 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 ya so join juga boleh so join juga boleh so join juga boleh so join juga boleh so join dulu pandangannya jadi pilih permukaannya jadi pilih permukaannya ini untuk langsungnya agak susah ya kita cancel dulu agar lebih enak itu kita pake constraint dulu oke geser kesini ini oke oke sudah ya oke sudah kita lihat kita apply kita lihat apa lagi rootnya ini ya ini 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 ada dua jadi kita tinggal copy aja kita klik kita copy dan kita paste oke yang satu disini yang satu lagi disini kita kita rotasi dulu oh kurang ya oke cukup kita pake join aja ini lebih enak pake itu ya lebih enak pake constraint ya oke kalian pake ya constantnya kita pakein ya ini nggak bisa begini aja kita pakai join kita geser aja dulu kita pilih yang belakangnya oke oke kita ulangi lagi pilih join pilih ini yang bawah juga berarti yang atas ya ini memang agak susah ya untuk menjainnya karena posisinya itu selalu untuk ketepatnya itu susah jadi kita harus berusaha berada sedikit perjuangan nah sudah ya apply oke kita ganti warna dulu biar agak terlihat berbeda kita ganti warna emas aja oke ini juga sama kita buat kesini kita gejar dulu kita bantu warna dulu emas oke sepiknya jangan emas ya kalau warna emas itu terlalu terang terlihatannya kita cari warna yang agak ini yang di coba kita kita coba dengan flight dengan dengan flight oke ini aja yang dupat aja kita ubah warna yang dupat aja ini saya ubah supaya kita sama dengan ini ya silver kalau silver semua nanti kelihatan sama oke ini juga bagusnya sih udah mumpet juga ya dmumpet aja kita nantinya oke kita potasi kita pakai join kita alangin dulu kita pilih join bagian belakangnya kita pilih yang bawah kita pilih yang bawah kita pilih yang atas oke kita masuk kita apply nah selanjutnya dia dengan masukkan ini aja join oke kita masukkan untuk sini kita pilih flashnya oke sudah masuk sempurna kita apply yang ini juga untuk yang ini kita kedekatkan dulu supaya lebih mudah oke setelah itu kita rotasi dulu ya supaya nanti ngejoinnya kita enak oke kita join kita pilih ini kita pilih kita pilih fast dari permukaan ini oke sudah masuk kita apply kita lihat oke untuk aslinya ini sudah selesai ya saya melakukan ini seperti ini kita lihat oke seperti ini ini selanjut kita buat cara kerjanya ya kita buat cara kerja daripada drill press itu sendiri agar dia ini terlihat bisa memutar oke kita save dulu jangan lupa untuk aslinya ini kurang lebih seperti ini ini sudah selesai kemudian selanjutnya kita akan membuat fitur daripada inventory ini yaitu presentasi untuk membuat cara kerja daripada drill press itu sendiri oke kita save dulu jangan lupa oke sambil satu oke kemudian kita pilih file di file kita pilih new nah jadi ada fitur presentation kita klik oke nanti kita cari ini ya asal tadi kita tadi simpannya di file youtube cari youtube oh ini dan di satu kita open kita akan membuat cara kerja daripada drill press itu sendiri agar dia tidak muter ya oke yang pertama kita klik ini dulu dan kita oke untuk buat presentasinya pertama kita drill dulu ini kita bisa lihat dulu ya kita akan membuat drill press ini bergerak ya kita klik 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 tweak kita pilih rotasi kita pilih ini kita pilih ini aja kita tulis 360 derajat oke di geser lanjut kita pilih move kita move besar satu in oke lanjut kita yang satu in saya dua in setelah lima in dibanyakan dua ins saja oke dua ins kemudian kita geser yang juga disini yang juga kita geser disini kita pilih orang lagi ya tadi terlihat kesalahan kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih lagi ini memang enggak susah untuk membuat plantas ini kita sati-hati oke kita pilih komponennya twist kita rotate kita tulis 360 derajat kemudian kita pindah ke move kita lagi geser nya 2 inch ini kita harus hati-hati ya ininya juga oke geser kesini ini juga kesini oke kita klik oke kita coba lihat selanjutnya ini dia kurang lebih hasilnya daripada cara kerja daripada dirivest kita lihat lagi ini muter kemudian dia akan maju ini bisa digunakan untuk menjepit benda kerja oke mungkin itu saja video kali ini tentang membuat dan merangkai daripada drill press kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah